Pemisah rega hewan kurban kambing deketi dinaraya Idul Adha terus ngalami kenaikan. Tapi tingkat penjualan duru maksimal. Pedagang prediksi peningkatan penjualan terjadi ning hamin loro atau wahari hai. Sejumlah penjual hewan kurban akhir ditemukan ning titik-titik sisi jalan. Setelah si jenis sekitar kecomberan kecamatan Talun, Keupatan Cerbon. Dekati dinaraya Idul Adha, rega adol hewan kurban kambing ngalami munggah dibanding biasai. Sing diperkirakan imbas sing dampak PMK sapi. Minimal rega adol kambing sing sekin kisaran rong juta. Sementara sing ukuran gede bisa nyampe pitung juta. Meski mengkonon sementara tingkat penjualan masih siji atau wah loro ekor perdinai. Pedagang ngaku perkiraan lonjakan penjualan ning hamin loro atau wahak lebaran Idul Adha. Asale ngadole ning sisi jalan. Pedagang ngebuka patpikur jam kanggo jaga puluhan hewan kurban dagangane supaya beli ana sing curi. Asale sedurungnya sempet ana wong sing hendak berniat jahat ngelakuaken upaya pencurian hewan kurban. Husein Sadra, RCTV, Cerbon. Atusan ekor sapi sing berjejer ni peternakan sapi milik salah siji peternak ni desa Bengle, kecamatan Talang, Kaupatan Tegal. Sebagian wis laku terjual atau wahis ana sing mesen kanggo dinaraya Idul Adha. Tafsir pemilik peternakan sapi ngatakan, Sing total 1 swidak ekor sapi milike, 1 ekor sapi diantara wis laku terjual atau wahis dipesen. Baik pembelian tunai atau wah pembayaran uang ni muka. Lansisa pembayarane pas sapi dikirim atau dijoko tewek ni nguang tu kue. Diri yang ngejamin KB sapi sing dijual, bebas sing penyakit mulut langkuku asale wis di karantina selama 14 sinah. Termasuk 10 ekor sapi, sing sedurungnya terpapar PM Akiin, dinyatakan sembuh lanwis di vaksin. Selama masa penjualan hewan kurban, sapi kurban milike mendapatkan pengawasan secara ketat di petugas dinas pertanian dan ketahanan pangan keupatan Tegal. Petugas melakukan pemantauan dan pemeriksaan bari datangi peternakan sapi. Sapi milike dijual mulai selikur juta sampai patah puluh juta per ekor. Akibat dampak penyebaran wabah penyakit mulut langkuku, mengakibatakan omsel penjualan sapi kurban merosot sampai telung puluh persen. Bahkan dinaraya Idul Adha Tahun Mau bisa ngadol sekitar 100 pintu puluh ekor sapi, langsakin daul 100 ekor sapi. Terihan Doko, RCTV Tegal.